Intro Hai para pengabdi jajanan receh Pasti udah hafal deh ya kalau jajanan di sekitaran rumah sakit itu banyak yang endul-endul ya Nih Uncle Alvin Adam aja sampe niat dong berburu jajanan receh di depan rumah sakit Pelmi Petamburan Mau jajanan apa sih nih Uncle yang manis apa yang asin nih Nah ini dia Uncle cari es podeng Pak Turiman Pak Turiman apa kabar? Wah sehat Pak bikinin aku dong es podeng yang terenak pak dengan terlengkap yang menurut Pak Turiman paling the bestnya Yuk kita lihat ya sama-sama nih Eh by the way foodies tau gak sih kalau es podeng itu adalah nama lain dari es puter? Podeng berasal dari bahasa Madura yang artinya puter Dan meski populer di Jakarta katanya es krim ala Indonesia ini dibawa sama pedagang dari Garut loh foodies Nah disebut es krim ala Indonesia karena bahan susu dalam es krim ala bule ini diganti jadi santan yang bikin rasanya Indonesia banget Ada gurih gurihnya gitu loh Nah es krim gurih dengan beragam isian ini dikasih taburan mises, kacang dan juga gental manis Buah endelita bing-bing yes Pantes di Uncle Alvin aja ngefansi sama es podeng Apalagi harganya receh foodies cuma 10 ribu aja Gimana gak cinta ya? Ini es podeng legendaris 15 tahun Pak Turiman ya Pak Turiman tim saya nih kameramen-kameramen saya suka latahan pak Jadi kalau saya mau mereka juga mau ternyata pak Mupeng banget tuh pak Mupeng banget Kalau gitu ini saya kasih kameramen saya Sekarang saya yang bikin boleh pak? Ya Wah curiga kalap nih Uncle ngeracik es podengnya Semuanya dibikin porsi double nih foodies Hehehe Foodies Jadi sudah es podeng legendaris Pak Turiman yang usia 15 tahun berjualan nih Uncle udah gak sabar foodies nyobain es podeng legendaris ini Emang gitu ya foodies kalau udah ketemu sama es podeng Bawaan yang kepengen cepet aja di takis Semanggoda itu emang Lagian kan kalau udah ada cair kayak rasanya jadi beda ya Mending buru-buru gitu loh di hub Hehehe Kita rasakan betul perpaduan antara si es podengnya Dengan si apa namanya ketannya Lalu semua kondimen-kondimennya Bikin es podeng ini rasanya enak sekali Wih enaknya no tipu-tipu ya Uncle Gak cukup satu suap nih minimal mah harus 7 suap tuh Neo foodies Uncle Alvin nih masih kepengen yang manis-manis katanya Pas banget tuh ada es cendol Bandung Pak Mukni Munggu Pak dibikinin Pak Ya Yang buat saya gak usah pake durian ini ada pake durian pake nangka Tapi kebetulan angka lagi gak makan durian menangka Jadi yang punya saya gak usah pake durian menangka Cendolnya ya Tapi nanti bikin buat tim saya Pak Mereka tuh biasa kalo saya Saya mau sesuatu saya makan Mereka pengen juga Pak Gak foodies kesayangan Gak tim makan receh Emang pada doyen jajan ya Uncle Nah seporsi es cendol Isinya ada cendol hijau, goa merah dan juga santan Racikan simple tapi bisa bikin lidah auto berbunga-bunga Ya gak sih foodies Segernya itu ya bikin lagi Oh iya es cendol ini harganya 15 ribu aja ya foodies Alrighty then Uncle langsung kita takis aja Diaduk dulu tapi sampai rata ya Setelah lebih resep gitu loh Jadi gak heran Kalo beliau Sudah 4 tahun disini dan banyak orang selalu beli disini Lokasinya Lagi-lagi gak jauh Di jalan KS Tubun di tengah kota Cari aja gak habis-habisnya rumah sakipel nih Ya Pak Uninya Tapi tadi kan aku bilang Timku nih Doyan banget kalo liat aku ngebayang sesuatu Apalagi rasanya kayak gini nih Pak Kalo bisa seruput saya seruput deh nih Hmm Nah buat yang doya nangkat sama durian Bisa banget minta ekstra topping Cuma nambah 5 ribu aja Masih recel lah ya Jadilah Jadilah Jendel Pak Mukni yang luar biasa ini Aku persembahkan foodies Buat tim kameramenku Wah Selamat makan Terima kasih kembali Foodies Foodies Salman Bergisi buat kesehatan Liat tuh Ini seru banget Dan happening banget Foodies yang dienjajan Pasti ikrip banget nih sama roti asal India ini Di negeri asalnya biasa disajikan bareng sama gula, madu, ataupun kari Nah kalo disini selain yang original Diberi aneka topping juga nih Mulai dari yang manis sampe yang pedas Jadi ini kayak gini ya Liat ya Nah kita taruh yang mana di atas Yang mana di bawah Bebas Bebas ya Kita taruh disini Budi Awas nanti panas ini Ya Aku satu lagi deh pada anak megangnya Nah Terus satu lagi yang mana yang daging mana Foodies biar ringkas dan pembeli gak pake nunggu lama Roti mariamnya tinggal dipanasin aja Gak pake lama kok Paling cuma 1 menitan aja persis Ayo jangan lupa dibalik Supaya gak gosong ya Ya Ini kasih gula gak Iya Oh nanti selesai baru kasih gula Iya Oh Enak juga ya begini ya Mantap Sekarang saatnya kita buat cicipin Mudah dan praktis ya kan Gak usah lama-lama serba instan Harga receh dan banyak varian rasa Bukan begitu angkel Enak juga Makan gini sambil duk di motor Hehehe Namanya juga jajanan gakili mayo foodies Urusan makan bisa mah dimana aja Yang penting roti mariamnya endo Bukan begitu Hehehe Waktu kita gigit Enak banget Dibilang teksturnya enak Jadi kayak apa ya Kayak pie Kayak pie Kayak pie Kayak pie Lihat nih Angkali yakin coklat denang Roti mariam yang ada gurih-gurih mentega ini dipanggang crispy Terus dikasihin topping manis Aduh udah deh tuh fix Enaknya no debat Bikin mau lagi dan mau lagi Kalau gak demen sama yang manis-manis Tenang Ada kok yang asin-asin juga foodies Dan rasanya Coba nih kasih paham ke foodies dong angkel Hehehe Ini adalah isi daging Beef Ini sebetulnya bisa ditambahkan dengan tomato sauce Saus tomat Atau pake chili ya Pake sauce sambal ya Tapi sekali lagi aku sukanya gak pake apa-apa Ibu siri juga Cobain ya Kata ibu siri yang paling enak Kita buktikan Itu dia foodies Magic roti mariam Dimanisin lazis Diasinin juga enaknya bing-bing Mantepol deh ya Buat yang nemuin resepnya nih Hehehe So makan receh Menu receh Tapi rasanya gak receh Makan lagi guys Makan lagi foodies Wuhuhuu